Daripada mengkritisi, daripada kita menjanji maki, ya ayo buktikan, ya aplikasi itulah namanya Amal Soleh, gitu. Makanya ada Paskas, malah Paskas. Oh, langsung. Saya selama ini bertanya-tanya, kan dari kecil dia bilang, ilmu itu harus bermanfaat, harus diamalkan. Ya, dibagi, tadi, tadinya waktu kecil kalau saya mikir, oh ilmu yang harus diamalkan itu adalah ilmu ngaji, mengamalkan apa, ayat, bagi ayat ke orang, ngajarin ke, itulah gitu ya. Ternyata perjalanan hidup saya itu saya harus ketemu sekolah film, jadi sutradara gitu ya, itu kan ilmu dunia. Sekolah di IKJ. Sekolah di IKJ gitu kan. Ketemu dekan, keren. Iya, ketemu dekan. Saya cemburu banget ngeliat orang-orang kayak Ustaz Rukman, Ustaz Adi Hidayat, bisa hafal Quran, bisa hafal hadis, bisa banyak hafal hadis gitu. Cemburu, cemburu banget gitu. Kenapa sih Allah takdirin saya jadi sutradara gitu ya, gue pengen gak bersyukur gitu. Ternyata itu ada jalannya sendiri, itu yang tadi Ustaz bedahnya lebih dalam lagi. Gimana tadi Ustaz? Iya, nanti kita cerita. Ustaz cerita aja dulu. Aduh. Yang tadi loh, ilmu yang bermanfaat itu adalah gunakan hal-hal baik. Apa? Iya, iya. Jadi, gunakan ilmu dunia yang kamu pelajari ini jadi bermanfaat. Nah, saya... Cemburu, sempat cemburu kan tadi kata-kata, Ustaz orang. Cemburu orang. Kok, enak ya bisa, bisa apa, ngajak orang berbuat baik gitu kan. Iya. Nah, itu kecemburuan itu akhirnya gimana caranya kan kita punya prinsip gitu loh. Apa yang terjadi di hidup kita itu atas kendaka Allah dan Allah pasti kasih yang terbaik. Betul. Untuk kita gitu kan, Tuhan. Nah, kita arahkan angle-nya kita ubah menjadi yaudah ilmu. Misalkan, contoh ya, misalnya saya ketemu Rizal. Oh, kepen. Yaudah, lewat. Lewat nge-ban ini kita bisa nyebar kebaikan misalkan gitu. Atau kalau saya, lewat film, film ini bisa menyebarkan karya-karya yang menyebarkan kebaikan. Nah, contohnya ya kayak tadi video azan yang Pak Haji Deni Miswar buat itu. Itu kan bisa mengetuk hati orang gitu kan. Insya Allah. Nah, orang-orang yang mungkin banyak orang mengucilkan mereka gitu kan. Yang nge-ban nggak ada masa depan gitu. Ternyata lewat karya itu bisa, bisa itu loh. Banyak banget yang ngakira anak-anak punk tuh hijrah. Dapat hidayah ya. Dapat hidayah gitu. Dan mereka ngerasa surga itu ya milik semua gitu. Semua orang gitu ya kan. Tidak di coupling oleh seseorang. Tidak di coupling oleh seseorang. Apapun dosa kita, Allah terima pintu taubat gitu. Dan tadi kita, kita sholat di masjid. Amtoba. Sobat subuh tadi kita. Amtoba ya? Masjid Atoba. Amtoba. Nah, jadi menarik abang kakak. Anggel dakwah. Tadi malam saya ngobrol sama Bang Fajar, sama istri beliau. Saya bilang gini. Kalau khotib Jum'at, apa kalau surga itu hanya milih khotib Jum'at. Maka semua orang berebut jadi khotib Jum'at. Ya, sholat Jum'at kita batal dong. Karena khotibnya banyak banget. Tidak boleh lebih dari satu orang. Nah, tadi angle dakwah tadi kan. Kita sudah bukan hanya bicara hidup. Tapi juga bicara kehidupan. Kehidupan itu ada memaafkan. Ada membuka peluang orang untuk. Dia punya hak untuk dapat surga. Nah, saya bilang juga sama Bang Fajar. Apa yang Bang Fajar lakukan. Apa yang Pak Dekan lakukan gitu ya. Nah, jadi itu adalah pintu-pintu kebaikan. Dan Allah tadi benar kata Bang Fajar. Allah menitipkan kita takdir hidup terbaik. Ya kan, dengan fasilitas terbaik. Nah, maka gunakanlah apa yang sedang abang kakak miliki. Atau tipkan hari ini. Atau yang sedang dijalani hari ini. Itu untuk kebaikan. Padahal sebenarnya Bang Fajar tadi bilang kan. Oh, saya itu iri banget lihat Ustaz dan segala. Banyak juga Ustaz-Ustaz yang ingin jadi sutradara gitu. Ini kan tebalik-balik dunia persilatan ini. Ustaz, saya mau cerita. Jadi, Alhamdulillah gara-gara punya UMK. Ustaz kan bilang, doa itu senjatanya orang beriman. Orang beriman. Nah, banyak kan kejadiannya yang istri saya tiba-tiba yang biasa dengerin Ustaz di SMK di Instagram. Ternyata dia semalam bisa langsung SMK private. Bertiga doang dia langsung gitu. Dan itu priceless ya. Iya, dan kayak misalnya sehari atau dua hari sebelumnya itu istri saya bilang, Aku pengen banget nih ketemu Ustaz ini, ngaji sama ini, pergi hubungan bareng gitu. Masya Allah. Saya gak taunya Allah pertemukan. Tadi malam. Di tadi malam. Tapi sebelumnya, saya ketemu sama Ustaz di Pekan Baru. Di Pekan Baru. Nah, gara-gara ketemu Ustaz. Malah saya jadi belajar lagi nih tentang film. Dari Ustaz, dari Ustaz Abdul Somad gitu ya. Yang banyak berbicara tentang film. Apa itu film gitu ya. Menariknya saya ditontonin film dari masjid bikin film nih. Iya. Judulnya Shadu. Shadu hari dengan ibu. Saya nonton film itu, langsung jatuh. Kita dialognya yang sholat subuh itu. Oh gitu. Terus saya bilang, ini luar biasa filmnya. Jadi, lewat film Shadu itu, saya juga jadi belajar tentang gitu. Bagaimana bersikap orang tua. Memanfaatkan pintu-pintu surga itu sebaik-baiknya nih. Pintu surga anak kan ada di kedua orang tua gitu. Sebenarnya saya yang akhirnya pulang tuh, abis nonton itu, Miki deh ibu, langsung WhatsApp ibu. Ya kan? Masya Allah. Terus, disitu kan juga ada gara nengsit sholat subuh. Kunci sholat subuh. Jangan telat sholat subuh. Jangan telat sholat subuh. Nah, itu luar biasa sama saya. Siapa secara dia, Zat? Amrul. Mbak Amrul. Amrul, contoh Allah. Berkahi beliau. Amin. Karena yang makin bagus. Amin. Semoga film Shadu ini juga jadi banyak ditonton orang gitu. Amin. Karena ini bakal jadi, menurut saya, bakal jadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin dipesan tren, punya hobi. Ah, pengen deh sekali-sekali begini. Karena banyak juga, Zat. Saya pas lagi sutimbu yang di Mesir tuh, banyak mahasiswa-mahasiswa al-Azhar tuh yang bikin film indie, bikin film pendek sendiri gitu. Dan bisa memotivasi mereka untuk ilmu, agama yang dia pelajari itu bisa diterapinnya tuh bukan hanya di masjid aja, tapi di karya-karyanya gitu. Nah, justru aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh, Bang. Aplikasi dari ilmu itu adalah amal soleh. Maksudnya tuh harus ada karya nyata. Nah, justru banyak orang hari ini, mohon maaf, berpikir ilmu tuh hanya disimpan gitu kan. Al-ilmu fis-sutur, bahasa Arab itu gitu. Al-ilmu fis-sutur, la fis-sudur. Padahal, al-ilmu itu fis-sudur. Harusnya ilmu tuh di hati dan berubah jadi aplikasi. Jadi karya nyata. Makanya tadi malam yang kayak Haji Dedy bilang kan, Haji Dedy bilang, kita harus support ngerakan ini karena ini karya melawan dengan karya. Daripada mengkritisi, daripada kita menjanji maki, ya ayo buktikan. Aplikasi itulah namanya amal soleh. Makanya ada paskas, mana paskas. Langsung kaget kawan yang sebelahnya. Tadi kan Ustaz bilang, bantas waktu cek suruh. Iya, iya, iya. Pak kata guru. Iya, iya, iya. Membuktiin. Membuktiin. Nah, jadi. Jadi, Bang Fajar, kita diskusi ya maksudnya. Amal soleh itu bukan hanya sekedar mempraktekan ilmu sebenarnya. Tapi juga adalah ajang pembuktian iman kita kepada Allah. Nah, banyak orang berpikir, ya gue sholat-sholat aja. Gue bersedekah-sedekah aja. Tadi Bang Fajar cerita tentang film apa? Yang disutur dari sama Steven Spielberg yang... Senderlis. Iya kan? Senderlis itu cerita bahwasannya di ending itu adalah dia sudah mulai berpikir, Ambil deh harta yang penting lu jangan bunuh orang. Nah, itu coba ceritain dikit, Bang. Jadi, salah satu yang menginspirasi saya yang pengen jadi seradarannya untuk nonton film Senderlis itu. Itu film karya Steven Spielberg. Steven Spielberg ini orang Yahudi. Orang Amerika Yahudi yang dulu warganya itu dibantai di Jerman. Nah, dia bikin film judulnya Senderlis. Film itu sukses, menang piala Oscar gitu. Nah, saya nonton tuh waktu SMA. Nah, ketika saya nonton itu, itu ceritanya tentang orang-orang Yahudi yang dibantai-bantaiin gitu ya. Nah, ada orang Jerman yang memanfaatkan, Eh, jangan dibantai nih, orang Yahudi ini pinter. Nah, sama dia dimanfaatin nih. Awalnya niatnya dia untuk memanfaatkan untuk dia dapat banyak, untuk bekerja aja. Orang-orang Yahudi, kasih deh, selamatin. Kerja sama gue, gitu. Kerja sama gue. Akhirnya dia hartanya jadi banyak nih seorang Jerman ini. Nah, endingnya dia jadi dekat sama orang-orang Yahudi. Nah, ketika ending itu, Orang Yahudi itu dibantai sama tentara-tentara Nazi sama Hitler. Dan, dia tuh merasa, Aduh kok kasihan ya, manusia dibantai kayak gak ada harganya. Sampai jadi apa tadi? Latihan nembak aja bunuh orang gitu. Latihan nembak ada orang Yahudi, Latihan nembak ada harganya. Jadi ada harganya, orang beneran. Bukan pakai target-targetan gitu. Nah, akhirnya dia tersentuh hatinya dan dia sampai bilang ke tentara Nazi tuh, Eh, jangan dibunuh orang ini. Berapa gue harus bayar buat menyelamatkan dia? Ini ambil harta gue semuanya. Apa? Jam gue. Ini segalanya. Yang penting jangan tembak. Yang penting jangan tembak. Yang penting kasih dia buat hidup. Selamatkan nyawanya gitu. Harta gue udah gak ada artinya lagi. Selama itu bisa, bisa menyelamatkan. Dialog itu yang membuat hati saya, Gila ya? Memang itu bisa bikin gue jadinya pengen, Pengen sedekah. Pengen sedekah gitu. Kan kalau sebaik-baiknya manusia adalah Yang bermanfaat. Yang bermanfaat bagi banyak orang gitu kan. Ya, harta dunia itu jadi gak ada manfaat. Apa gak ada artinya lagi? Kalau kita udah melihatnya itu, Nah, itu yang ini kemarin. Ngobrol sama Ustadz Abdul Solman. Jadi, kalau kita udah sudut pandang yang melihatnya akhirat, Dunia itu jadi semuanya ringan aja. Gak ada masalah gitu. Kadang kita ditipu orang, Kalau kita pikirin lo kayak, Nungki, jadi malah stress sendiri gitu. Tapi kalau kita tahu, Oke, mungkin ini cara Allah untuk membersihkan harta kita, Atau apapun itu, Kita lihat akhirat, Selalu berpikir positif sama Allah aja. Karena kan, Sifat Allah kan, Mahadir, maha baik. Bener kan gitu? Ya, Nar? Nah, ketika kita lihat itunya, Itu jauh lebih enak hidup kita, Lebih ikhlas, Dan, Biasanya, Biasanya nih ya, Gak tahu ada ayatnya atau apa ya, Biasanya orang-orang yang melakukan akhirat, Dunia akan mengejar gitu. Dunia akan mengejar gitu. Terima kasih.